BBM jenis Revo 89 Vivo yang menjadi inceran masyarakat menyusul naiknya harga BBM jenis Pertalite lenyap di pasaran. SPBU Vivo yang sempat diserbu warga kini sepi setelah pemerintah meminta Vivo menaikkan harga BBM, menyusul kenaikan harga BBM milik Pertamina. Sejak Senin Siang, BBM jenis Revo 89 milik Vivo mendadak lenyap di pasaran. Sebelumnya sempat beredar di BD Sosial, suasana di sejumlah SPBU Vivo yang ramai dengan antrian menyusul kenaikan tarif BBM jenis Pertalite menjadi Rp10.000 per liter. Saat harga BBM jenis Pertalite naik, SPBU Vivo menjadi pilihan masyarakat yang ingin membeli BBM dengan harga lebih murah. Karena BBM jenis Revo 89 memiliki Vivo dijual seharga Rp8.900 atau lebih murah dari Pertalite. Entah dengan alasan apa, pemerintah kemudian meminta SPBU Vivo untuk menaikkan harga BBM Revo 89 yang jauh lebih murah dari Pertalite. Yang pasti, sejak pemerintah meminta SPBU Vivo menaikkan harga, BBM jenis Revo 89 Vivo lenyap dari pasaran. Dan belakangan, Vivo ikut menaikkan harga BBM jenis Revo 89 menjadi Rp10.900 dari sebelumnya Rp8.900 per liternya. Dari Jakarta Raisa Nadia, Dandi Bernadi Fagi, INews melaporkan.